Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kendari mencatat penerimaan negara dari sektor pajak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2023 sebesar Rp4,55 triliun atau mencapai 106 persen dari target Rp4,29 triliun. Penerimaan pajak ini tumbuh sebesar 24,97 persen dari keseluruhan capaian kinerja pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB serta pajak lainnya. Kepala KPP Pratama Kendari, Muhammad Yusri Abbas, yang ditemui di kantornya pada Kamis 18 Januari menyampaikan, pertumbuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat atau orang pribadi maupun bidang usaha semakin meningkat. Selain itu, tingkat kepatuhan bendahara instansi ataupun lembaga pemerintah juga semakin meningkat. Sebab, jenis pajak pertambahan nilai atau PPN saat ini sudah atas nama masing-masing bendahara. Menyumbang penerimaan terbesar itu sektor bendahara, bendahara pemerintah. Kalau yang antarasi pemerintahan itu kontribusinya 35,38 persen. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Jadi, dua sektor ini memang bergantian. Pertambangan dan pengalian ini sekarang posisi kedua itu menduduki proporsi 28,6 persen. KPP Pratama Kendari menyebut, 5 sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor administrasi dan perbendaharaan pemerintah daerah, sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan perbudangan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara Muartakan.